Menurut Christian, sunat, tidak makan babi itu adalah tata cara, apa katanya ya? Adat istiadat. Enggak ada, tapi itu iman kami. Yesus itu mengaku ala pencipta itu di Bebel, mana si ayatnya? Enggak ada, tapi itu iman kami. Yesus mengaku sebagai Tuhan saja itu di mana? Di Bebel itu. Ada pun Yohanes 13.13, itu tahun 2010, dari junjungan menjadi Tuhan. Jadi ini semua digagalkan oleh Bebel, oleh sumber yang kita bilang ini kitab wahyu dari Tuhan. Padahal kita mengenal agama ini daripada kitab. Begitulah juga Tuhan. Coba sekarang kita lihat, apa Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, dan Tuhannya Daud, Tuhannya Abraham, dan Tuhannya Salomo. Seperti apa gambaran Tuhan mereka? Mertibaran ayatnya. Nabi Salomo mengatakan di 2 Samuel 7.22. Jangan kau menyamakan Allah dengan siapapun. Allah dengan siapapun. Yesaya 46, nombor 5. Jangan disamakan dengan siapapun. Bilangan 2.3.19. Bukan manusia. 1 Samuel 7, 1 Samuel 15, nombor 2.9. Bukan manusia. Bukan anak manusia. Hosea 11, nombor 9. Bukan manusia. Bukan anak manusia. Keluaran 33.20. Tidak boleh dilihat oleh manusia. Yohanis 5.37. Tidak boleh dilihat oleh manusia. Ketika Yesus sudah mati, tiba-tiba kalau tadinya Tuhan tidak boleh dilihat oleh manusia. Kebalik. Tiba-tiba Tuhan tidak tahan memandang manusia kerana Tuhan akan mati. Ini kalau dalam Islam kami bilang, Na'udzubillahimunzalik. Jelas ini Bang Suki. Datang kepada Yesus itu percaya, sebagai Tuhan. Tiga kali dia menerasikan hal ini, keberadaan manusia yang percaya kepada dia, mengenal dia sebagai utusan dari Allah yang maha tinggi. Bukan mengenal dia sebagai Tuhan. Bukan. Yohanis 17.3. Yohanis 6.29. Yohanis 5.44. Dan bertibaran lagi ayat di Bible itu. Pengabdian kepada Yesus. Sebagai utusan dari Allah yang maha tinggi. Bukan justru menjadi Tuhan kepada manusia. Bukan. Jadi dia itu memang juru selamat kepada manusia. Ini terkait sekalian dan keimanan Bang Suki. orang Islam itu tidak sempurna imannya orang Islam kalau tidak mengimani salah seorang daripada Nabi dan Rasul. Ketika Musa menurunkan, diturunkan kitab Torah, diterimanya di Gunung Sinai, di keluaran 3, dan keluaran 19, keluaran 21, yang juga ditegakkan oleh Yesus dalam Yohanis 7, nomor 19-22. Matius 5, nomor 19-21. Tiba-tiba di perjanjian baru, Musa-Musa, itu hukum kepada Bani Israel, bahkan bukan hukum. Menurut Christian, sunat, tidak makan babi, itu adalah tata cara, apa, tata cara, apa katanya ya? adat istiadat. Nah, kalau Tuhan berfirman Bang Suki, kalau dalam keimanan Islam, bukan Tuhan mengasih, apa, adat istiadat, itu manusia. Bila mana Tuhan memberikan perintah kekal, seperti kejadian 17, nomor 14, itu tidak boleh ditiadakan oleh manusia, karena itu Tuhan yang berbicara langsung. Bagaimana mungkin Bang Suki? Yesus kan jelas, manusia. Kami juga tahu manusia. Namun ketika dia disandangkan dengan Tuhan, maka tidak ada ayat kemudian, melainkan keimanan, doktrin, yang 100% Tuhan, 100% ilahi. 100% manusia, 100% Tuhan. 100% daging, 100% ilahi. Ini kalau ditambah, 300% tambah 300%, menjadi 600%. Maka dikurangi sama Mas Hidayuh. 50-100% cintanya kalau Mas Hidayuh. Dikuranginya, 5, 500. Karena ini tidak di, apa, dituliskan di Alkitab ini, persin-persin ini tidak ada di Alkitab, di Bebel tidak ada. Nah, inilah Bang Suki. Bedanya, orang yang beriman, bersumber dari kitab, dan yang imani saja, bersumber dari dogma dan doktrin gereja. Kita boleh menjawab semua persoalan hidup, meskipun kita berhadapan dengan orang-orang awam. Namun, kalau ketika kita berhadapan dengan pendeta atau pastor atau uskup, lebih kurang begitu. Karena itu memang, saya sudah bilang tadi, kalau cinta sudah melekat, teh kucing pun rasa coklat. Begitu Bang Suki. Silahkan. Ya, mungkin Bang 777 mau nanggapin. Silahkan, Abang. Silahkan, silahkan. Tidak berdebat, Bang. 777 tidak berdebat. Kita cuma sering-sering saja. Silahkan saja utarakan keimanan kamu. Silahkan. Tidak apa-apa. Ini sering-sering kok. Halo, Abang. Abang 777. Siapa yang ngorok, ya? Paling tak tahu sih yang mana ini yang ngorok. Bang Budi. Tidur. Bang Budi. Bang Budi ya? Tidur. Astagfirullahaladzim. Jangan ngorok, Bang Budi. Astaga. Di bawah itu, tengok. Orang lagi tapping di bawah. Sorry, sorry, sorry. Terus, terus, terus. Budi, kemudian. Itu ada. Silahkan sama Bang Budi. Silahkan, kalau ada yang mau disampaikan. Bang Budi, tidak ada yang disampaikan. Bolehkah saya nanya dulu? Boleh. Boleh, Bang. Untuk saudaraku yang Kristen, ya. Saya mau tanya. Punya liban Yesus itu? Apakah sudah direncanakan oleh Yesus? Apa disengaja oleh Yesus? Atau tidak disengaja? Menurut keimanannya orang Kristen. Ya, namanya dinubuatkan. Itu berarti bukan arti disengaja. Dia harus mati. Tetapi memang kedatangan terang ini, anak manusia sebagai anak domba. Itu, dinyatakan sebagai anak domba Allah. Dia pasti akan dibunuh. Karena Yesus membawa terang di dalam kegelapan. Dunia gelap ini mau diterangi. Dengan benaran. Tapi, menolak gitu. Yang saya tanyakan itu, apakah Yesus sudah tahu dia akan disalib atau tidak itu? Maksudnya, apa disengaja untuk menembus dosa atau tidak? Macam itu. Tentu tahu. Tentu saja untuk menembus. Ya, tentu tahu. Terus, waktu disalib, Yesus kenapa takut itu berdoa sampai bersujud kepada Allah? Yesus itu dia disamakan dengan kita manusia. Dia menjalankan hidupnya seperti kita manusia. Dia merasakan sakit. Dia bisa merasakan sedih, bahagia. Dia bisa merasakan kalau luka di tubuhnya, Bang. Dan dia bisa tahu perasaan bagaimana kalau menghadapi kematian yang seperti itu. Dianiaya lebih dulu. Perasaan itu membuat dia rasa kemanusiaannya itu ada. Tetapi, dia tetap menyerahkan kehendak Bapak. Artinya, dia relakan dirinya. Karena dia harus taat hidupnya di dunia ini untuk penebusannya. Ketaatannya inilah membuat dia sebagai manusia yang suci. tidak berdosa. Ketidakberdosaan dia ini layak untuk di korbankan sebagai penebusan. Sebab kalau dia berdosa, dia nggak bisa lagi untuk menebus. Yang namanya membayar hutang harus orang yang tidak berhutang. Kan begitu. Seluruh manusia telah berdosa. Yang menembus itu harus yang tidak berdosa. Yesus sama Bapak itu satu orang, kah? Satu satu apa itu? Satu apa dua itu? Yesus sama Bapak. Bapak itu sumbernya, Bang. Jadi, Bapak itu lebih besar daripada Yesus. Dia itu, Yesus itu firmannya. Firman Allah yang menjadi manusia. Di dalam diri Bapak tetap ada firman itu, Bang. Tetapi, Yesus ini yang melaksanakan firman itu. Jadi, Yesus ini pribadi tersendiri, Bang. waktu dia di Taman Getsemani kan menyatakan, kalau boleh, Bapak, cawan ini lalu tetap bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Ada dua pribadi. Ada dua hipostatis, gitu ya. Realitasnya ada dua. Ada Bapak, ada anak. Yesus ini sama dengan kita, Bang. Dia melaksanakan kehendakmu. Dia sebabkan hidupnya. Nah, ketaatannya itulah yang membuat dia menembus dosa manusia. Artinya, dia menjadikan dirinya itu ciptaan yang direncanakan Tuhan itu serupa dan segambar kita. Ya, tapi kenapa waktu disalib itu dia merasa ketakutan? Ya, kalau memang dia sudah tahu. Jadi, kalau Ibrani 2 ayat 14 itu kan menyatakan, Bang, bahwa Yesus itu disamakan dengan manusia. Keberadaannya sama. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan, Bang. Tetapi oleh ketaatannya itulah dia membinasakan iblis. Ya, kan? Dari ketaatan dia melawan dosa, dia waktu dia dibunuh mati, dia dibangkitkan mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Sehingga apa? kuasa iblis itu dibawa kuasa Yesus. Tadi dunia ini kan dikuasai oleh iblis. Setelah Yesus menang, kuasa itu diberikan kepada Yesus. Nah, manusia yang dibawa kuasa iblis ini bisa diangkat oleh Yesus, Bang. Yang memberi kuasa kepada Yesus itu siapa? Bapak? Iya, Bapaknya, Bang. Iya, Bapaknya Yesus, Bapaknya kita juga, Bang. Iya, maksudnya Yesus sama Bapak itu satu atau dua? Iya, dua, Bang. Dua? Iya, Yesus Bapak ada, anak ada, Bang. Oh. Gitu. Di dalam diri Bapak ada firman. Firmannya itu ditanakan oleh Yesus, Bang. jadi sama jadi sama seperti gini, Bang. Bapak itu punya firman, punya kehendak, punya keinginan, punya rencana. Kalau kehendak rencananya itu kita ikuti, kita pun akan menjadi anak-anak Allah. Sedangkan Yesus ini yang memulainya, Bang. Dia yang awal, yang sulung, telah melaksanakan firman Tuhan itu. Dia gambaran Allah yang tidak kelihatan. Jika kita mengikuti cara hidup Yesus, sama kita akan menjadi anak-anak Allah. Tetapi Yesus yang lebih dulu. Karena lebih dulu dinyasakan sebagai juru selamat. Dia memulai. Berarti Yesus itu bukan Tuhan? Anak Allah? Tuhan itu dalam pengertian dia kan yang sulung. Yang namanya yang sulung, dia diberi kuasa kepada adik-adik saudara-saudara semua, Bang. Dia yang lebih utama dari semua kita-kitaannya. Nah, kalau dia keberadaan seperti itu, Abang mau bilang dia apa? Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Nggak mau bilang apa? Mau bilang Tuhan di dalam kekristian itu sebagai penguasa. Sedangkan di atasnya itu ada Bapaknya, Bang. Dimana kita juga berasal. Bapak itu berasalnya dari segala sesuatu. Maksudnya kita itu berasal dari Bapak semua, Bang. Kalau 1 Korintus 8 ayat 6 memang enggak akan gitu. Allah itu Bapak itu sendiri dan sumber segala sesuatu. untuk dia kita hidup. Dan hanya satu Tuhan saja, Yesus Kristus. Karena dia kita ada. Maksudnya sumbernya dari Bapak mencintakan manusia, Yesus yang melaksanakan firman itu, Bang. Demikian, Bang. Sebetulnya ya ringkas ya keselamatan itu orang untuk mencapai surga itu hanya satu, Bang. jangan berbuat jahat. Seperti Yesus katakan. Bukan orang yang panggil aku Tuhan-Tuhan atau Tuhan-Tuhan atau Master atau majikan. Kalau kamu membuat kejahatan, kamu enggak masuk surga. Artinya lawannya jahat itu kan sebaik, Bang. Tak begitu saja. Lagi pemahamannya begini, Bang. Sorry, Bang. Biar ini enggak panjang. Seharusnya kalau Tuhan itu memiliki kuasa, ya. Terus Tuhan itu turun ke muka bumi untuk menjadi manusia, untuk menembus dosa manusia. Arti Tuhan ini enggak tahu, Bang. Sebenarnya siapa yang bersalah ini. Seperti di kitab ketiga kejadian pasal tiga tentang salah yang menggoda hawa itu adalah ular. Seharusnya Tuhan turun ke muka bumi ini jangan jadi manusia, Bang. Harusnya jadi Iblis, Bang. Karena rusak dari kejahatan di dunia ini adalah Iblis pelakunya, Bang. Ya. Satu. Kedua, kalau Tuhan itu menembus arti Tuhan enggak bahag kuasa, Bang. Tentu, Bang. Sedangkan dia pencipta aturan-aturan. Dia membuat aturan dia yang melanggar pun sehat yang berani hukum Tuhan, Bang. kecuali kalau Tuhan yang anda itu ada seperti Tuhan-Tuhan orang-orang Romali. Kalau Sandino Jeus salah itu Hercules masih bisa menghukum bapaknya. Gitu, Bang. Kalau saya sih kalau berpikir Apollo bisa kudeta sama Jeus, Bang. Uranus bisa ngamuk, Bang. Jeus sabarkan bisa kau nantinya begitu. Tetapi kalau lari teori anda teori menurut Facebook atau dengan ajaran ketimuran yaitu dari ajaran Ibrahim Abraham katanya. Kalau Tuhan itu mengebus ini yang saya dingin, Bang. Terus dikali Y dikali X Y dikali X plus itu hasil berapa saya dingin, Bang. Tuhan pencipta rumus lalu rumusan ini disuruh tebus karena kesalahan yang membuat rumus. Aduh, gue dingin, Bang. Dingin, Bang. pembuat rumusan ini adalah Tuhan saya ahli matematik. Saya Tuhan Wanadi mencipta rumus X Y X ada yang namanya Tuhan, Bang. Yang menciptakan rumus. Lalu orang yang punya rumus ini harus mengebus kesalahan pada rumus yang dilakukan kepada murid-murid. Pusin saya, Bang. Pusin banget. Pusin. Saya penebus saya penebus rumus. Rumus ini adalah satu aturan yang dilakukan oleh manusia. Lalu manusia ini melakukan lalu terjadi kesalahan murid-muridnya terjadi kesalahan. Eh, saya yang harus menembus kesalahan murid, Bang. Seharusnya kalau terjadi rumus itu salah dan dilakukan oleh murid-murid yang salah artinya yang salah itu siapa, Bang? Tuhan, Bang. Jadi secara tidak langsung konsep-konsep yang disebut dengan Hipostatis Union itu menindukan kebodohan kepada Tuhan, Bang. Ya. Tuhan itu bodoh, Bang. Contoh. Ya, logikan ya, Bang. Kita bicara logik. Maaf, Bang. Saya nggak pakai agama deh, Bang. Kita pengen logika. Karena nggak mau Al-Quran itu afalat akilah, afalat barunya itu semuanya akal. Agama kita tinggal dulu, Bang. Makanya Nabi-Nabi Ibrahim dia itu mencapai mengalami eksistensi agama. Karena dia memandang dulu alam semesta ini dengan akalnya, Bang. Dilihat di panggilan matahari. Oke. Saya bicara dengan logika sekarang, Bang. Ya. Pada saat Tuhan Tuhan melakukan sesuatu tindakan terhadap Adam. Adam ini melakukan sesuatu perbuatan yang dikarenakan rayuan di kitab kejadian pasal 3 nomor 4. Itu rayuan terhadap Hawa. Adam memakan buah karena pengaruh dari Hawa dan Iblis. Lalu diinterogasi selanjutnya dikatakan mengapa engkau telanjang siapakah engkau telah memakan buah yang kelarang itu? Apakah engkau memakan buah yang kelarang itu? Artinya disini manusia memiliki pengetahuan. Karena yang dimakan buah itu bukan buah kekekalanan. Melain kebuah pengetahuan. Makanya disitu ditahu yang namanya salah dan benar. Aku bersembunyi itu bukan karena aku takut sama enci Tuhan tapi karena aku itu telanjang. Lalu dikatakan di kitab anda lagi selanjutnya bahwa Tuhan diakhir dari kitab kejadian pasal 3 nomor 23 atau 22 atau 21 lalu dikitab kejadian pasal 2 yang terakhir bahwa pada saat manusia belum memakan buah yang dikitab kejadian 2 nomor yang terakhir saya itu itu terakhir tidak malu bang karena dia punya pengetahuan coba deh abang buka-buka dikit lalu narasus saya coba gitu dan logikanya bang dia ada malu karena nilainya no otaknya kagak ada setelah dia makan buah baru ditanya sama Tuhan Tuhan yang bertanya disitu apakah engkau sudah makan buah yang kelarak itu eh ada bisa saya tambahin dikit dosa saya sebenarnya nama-nama ayat apakah engkau mau makan buah yang kelarak lalu setelah itu ada yang menjawab perempuan yang engkau jadikan yang sebelah kamu itu dia yang merayu aku untuk memakan buah itu kalau ditanya kepada perempuan itu eh perempuan lu kenapa lu karena ular itu yang mengganggu aku tapi Tuhan ini menginterogasi mengintrosisi mahluknya sekarang logikanya gini bang oke itu yang logika teman-teman yang kristian dibawa typing kalau naik ya teman-teman kristian temannya bang kalau muslim tahan dulu bang insyaallah di atas sudah cukup muslim nanti gantian sama bang on aja dari tadi ini yang di atas saja ini sulit bernarasi karena terlalu remai kasih peluang kepada teman kristian aja naik kalau ada kristian dibawa silahkan naik taping aja diskus santai di atas silahkan bang budi lanjut oke saya lanjut ini bang jelas disitu Tuhan bertanya kepada manusia dari mana kau bertahui apakah kau mau makan dua itu Tuhan mengatakan artinya disini penulis dari kitab kejadian yang pada saat itu ada di bawah tekanan untuk menuliskan aurat ini teorinya ada di ini untuk menunjukkan ajaran tahu tidak layak lagi untuk diikuti oleh manusia akannya dijadikan secara implisit bahwa Tuhan itu bodoh ini maknanya sebenarnya dari kita kejadian ini Tuhan itu Tuhan kenapa kenapa itu bang budi ke mental mental dua-duanya kenapa ya walaikum salam ya silahkan winder winder junior silahkan kalau oke bang kedengaran suara saya dengar dengar oke abang itu kan tadi pusing mau logis nih cara pemahaman ketuhanannya oke begini Tuhan itu Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak semena-mena maksudnya mentang-mentangnya dia yang buat hukum lalu dia langgar sendiri hukum itu enggak Tuhan kita enggak seperti itu dia kasih teladan dia yang bikin hukum dia genapi dia lakukan hukum itu misalnya hukum manusia harus dilahirkan lapar sedih dan menangis nah dia jadi manusia dia ikutin hukum itu nah tentang keselamatan dia kan ada hukum kasih dan hukum adil itu bagian dari hukum yang telah dia buat hukum kasih adalah dimana dia tidak mau setiap manusia mati di nasa dalam neraka kalau dia main ampunin aja yaudah gue ampunin seperti yang dia mau saudara muslim karena dia maha kuasa dia ampunin aja dia akan melanggar hukum adilnya hukum adil dimana setiap pelanggaran harus ada ganjarannya bagaimana membuat hukum ini bisa sinkron tidak saling bertentangan kalau dia pakai hukum adilnya aja karena manusia tidak ada yang bisa mencapai sorga kebetulan manusia terbatas perbuatan baiknya pun tidak sempurna tidak akan bisa sampai ke sorga tidak bisa setitik pun anggap sorga 100% setitik aja 90,99 kebaikan atau amas oleh hanya karena setitik aja tidak akan masuk karena kenapa manusia-manusia terbatas jadi kalau dia pakai hukum adilnya saja maka setiap manusia akan masuk neraka nah karena itulah hukum adilnya digantikan oleh dia karena dia yang buat hukum yaitu dengan mati di kayu salib sekaligus orang yang percaya dengan penembusan itu hukum kasihnya pun dapat digenapi di sana demikian Bang masih logis sejauh ini oke oke jadi gini Bang ya dari diskusi sebenarnya boleh kita menerasikan sesuatu hal kalau ini disesuaikan dengan minimal mungkin ada 2-3 ayat gitu untuk membenarkan argumentasi kita ini saya kasih contoh ya disini ada beberapa hal yang saya catat pertama sekali tentang penyeliban apakah sinkron penyeliban Tuhan ini dengan konsep yang diajarkan oleh kristian ini menurut Bebel Yohanis 12-34 karena orang Yahudi hidup di zaman Yesus mereka mengatakan di dalam taurat kami dikatakan penyelamat atau misias yang diutus oleh Allah itu akan hidup selama-lamanya bagaimana akan mengatakan anak manusia itu ditinggikan jadi menurut orang Yahudi di Bebel itu mengatakan mereka bahwa penyelamat itu hidup ini diperkuat lagi dengan Lukas kisah para rasul 25 nomor 19 bahwa mereka berselisih faham tentang soal-soal agama dan seorang yang bernama Yesus yang mereka salibkan ini percayalah bang kalau memang ini firman dari Tuhan maka ini tidak ada naras seperti ini karena memang Tuhan itu mengatakan langsung bahwa mereka berselisih faham padahal benar aku telah menubus dosa manusia disalib tetapi yang terjadi kemudian di lapangan mereka berselisih faham tentang soal-soal agama dan seorang yang bernama Yesus yang mereka salibkan padahal Paulus dengan jelas mengatakan dia hidup ini diperkuat lagi dengan penyelipan Yesus ada yang pukul 9 ada yang pukul 12 memikul kayu salib Yesus ada yang simun dari kira ini ada yang Yesus sendiri perkataan Yesus yang terakhir ada yang ada yang sudah selesai minuman Yesus ada yang anggur bercampur hempedu ada yang anggur bercampur mur pekayaan jubah Yesus ada yang ungu 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 ada yang warna ungu karena apa Al-Quran mengatakan di surah An-Nisa 1.57 mereka dalam keragoroguan yang nyata tentang siapa yang disalibkan itu kata Allah karena Allah yang berfirman dalam Al-Quran ini yang mengutus Yesus langsung kepada Bani Israel mohon maaf Bang Vinander yang menjadikan Yesus itu sebagai uknum di dalam kekristianan saat ini yang katanya Markus katanya Lukas katanya Yohanes katanya Petrus katanya Paulus namun itu diperkirakan daripada 29 kitab perjinjian lama itu 39 kitab perjinjian lama itu masih mengandung 12 yang benar dari Tuhan apasajakah itu ketika di dalam kitab kejadian itu kita banyak melihat berfirmanlah Allah menciptakan sesuatu kun faya kun hanya Allah katanya hanya katakan begini jadilah maka jadilah dia sesuai singkron dengan Al-Quran seperti surah Yassin 82 Al-Ibrun 59 nah di dalam perjinjian baru daripada 27 kitab itu mengandung 6% apasajakah itu di dalam Al-Quran kita pada tertulis sembalah Tuhan Allahmu sebab hanya kepada dia sejala aku berbakti aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu Tuhanku dan Tuhanmu sebenarnya itu ya ketika di dalam King of James my Lord in your my God in your God itu ketika kita terjemahkan di Elai itu Tuhanku dan Tuhanmu sebenarnya Allah itu tidak ada justru disinilah kemudian saya timbul pertanyaan kepada Bang Suki ketika mengatakan Allah itu adalah yang mahat tinggi siapakah namanya Allah itu ketika dijawab dijawab Yehawihak siapa Yehawihak Tuhannya orang Yudaisan ketika dijawab Hashem atau Elohim siapakah ini Tuhannya orang Bani Israel bukan Tuhannya Romawi kemudian hukum kasih Bang ketika ditanya Yesus ini uli ahli Taurat orang Saduki di dalam Bible kamu tertulis dalam Markus 12 29 guru hukum yang manakah utama maka jawab Yesus dengarlah hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu esak jadi hukum yang pertama sekali adalah mengenal Tuhan yang esak bukan mengenal Tuhan Tritunggal atau Tritios ataupun mengenal Trinitas tidak ada kalau hanya hablu minan nas ini buktinya Islam ini mengasih sama Islam setiap dimana-mana komal kamu dapati Islam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh coba kalau teman Kristian kamu yang melakukan slogan kasih yang tinggal kasih dan kasih dan kasih mengikut Kristian ajaran Yesus padahal memang kewajiban para nabi itu mengajarkan kasih kepada sama manusia justru kami bertanya sebagai orang islam boleh kamu tunjuk kasih apa sih di Kristian yang orang islam tidak perbuat mengasihi Tuhan Allah lebih-lebih kami kasihi mengasihi para nabi kami tidak sempurna orang iman islamnya apa iman orangnya islam kalau tidak mengimani para nabi kasih kepada manusia assalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh bahkan di Malaysia ini 87% Islam Kristian 12% 7% yang lain-lain hidupkan nandamai mereka karena memang islam itu rahmatin di alamin karena rasulullah diutus kepada semua umat manusia ya jadi ini bedanya kita yang yang saya bilang ya yang beriman dengan yang imani sejak sehingga narasi kita itu tidak tersampaikan menurut bebel sendiripun Yesus itu berkata ya di dalam bebel kamu tertulis dalam markus 11 nomor 25 26 barang siapa yang kehilangan nyawanya karena dia maka dia akan mendapatkannya kembali karena apa menurut apa yang saya pernah baca dalam literasi islam juga nabi isa itu orang yang disalib itu adalah dari ke-12 muridnya itu adalah ada satu orang yang minta untuk menggantikan tempatnya nah ini coba bang binador dimiliki dulu kamu bang terganus itu teman-teman dibawah minta kamu mirip dulu ya jadi narasi itu boleh kita sampaikan tapi tolong gunakanlah data mungkin satu dua ayat gitu untuk membenarkan argumentasi kita kepada orang-orang jangan kita mengatakan ini itu ini dan itu mana ayatnya tidak ada tapi ini dan itu ini dan itu mana ayatnya tidak ada tapi ini itu ini itu ini menjadi debat gusir namanya Elias menambahi dan mengurangi firman Tuhan wahyu 22 18 19 amsal 30 no.6 ulangan 4 no.2 jangan menambahi dan mengurangi apa yang tertulis dalam kitab suci ketika ditanya Trinitas itu dari mana tidak ada tapi itu iman Kristian jangan kamu singgung ada di Alkitab nggak ada tapi iman Kristian batal nggak apa yang dikatakan oleh Tuhan jangan menambahi dan mengurangi firman Tuhan ketika ditanya tiga pribadi satu kesatuan ada ayatnya nggak nggak ada tapi tiga pribadi satu kesatuan nggak ada ayatnya batal nggak itu batal Kristian menuhankan Yesus yang Yesus minta dituankan mana ayatnya atau Yesus Allah itu sendiri mana ayatnya tidak ada tapi memang itu iman Kristian batal nggak wahyu itu perjanjian baru itu batal nah inilah bang ini ini inti dari orang yang beriman dengan orang yang imani sejak sebab kami itu insya Allah menyampaikan sesuai dengan rana diskusi sebagai orang-orang otoritas yang beragama bukan hatiis kalau tidak punya kitab hatiis maka suka-suka memengutarakan tapi ketika kamu masih berpegang teguh kepada Bible New Testament itu bahwa itu adalah firman perintah dari Yesus atau daripada siapapun silahkan lah guna narasi apa yang ada tertulis begitu bang silahkan kita melakukan kasih karena itulah firman dan perintah Tuhan apa itu aku luruskan yang tadi bang bilang apa hukum yang terutama waktu dia jawab bukan eh jawabannya bukan hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu dengan segenap kekuatanmu dan yang hukum yang kedua yang sama dengan itu equal sama kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri jadi mekanisme mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan adalah dengan cara mengasihi manusia kalau kita hanya mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kita akan terperangkap di dalam ritual dan simbol-simbol dan itulah agama sementara kekristenan sejatinya bukanlah agama bang jadi sebenarnya ajaran Yesus itu bukan agama tapi the way of life cara hidup cara hidup yang bagaimana cara hidup yang penuh kasih mana ayatnya banyak sekali ayat tentang kasih kamu membayar perpuluhan dan segala macam tetapi orang tuamu kau abaikan itu kasih dahulukan orang tua misalnya ibadah sejati adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya sambil menjaga hidupmu tidak dicemarkan oleh dunia itu dasar terimanya apa artinya melakukan kasih gak mungkin dong datang ke janda-janda membawa tangan kosong kecuali janda kaya ya akhirnya gak seperti itu sambil menjaga hidupmu tidak dicemarkan oleh dunia ya punya handphone yang jangan banyak pilih bokep lah bagaimana kau berdoa nyangkut di pelafon doamu karena bokep munuh kepalamu gitu bang jadi inti dari kekristenan adalah action of love not ritual itu bang dasar firmanya sudah kuat tahu tadi ada yang bertanya teman-teman yang lain ya jadi kalau saya bang untuk pengetahuan kamu saya itu jarang sekali bertanya tentang kimananya kristian karena itu kalau saya bertanya itu pasti akan memiring keperdebatan karena apa saya sebagai orang-orang yang penghafal Bible akan menentut data sementara yang saya tanyakan ini tidak ada data jadi saya sudah tahu itu pasti akan jadi ribut sebab itulah saya hanya memberi kulirasi atau saya selalu senang itu kalau ditanya apalagi kalau tentang Bible kalau saya ditanya ya jadi ketika saya benerasikan hukum yang utama dan terutama dengar lahir orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa ini inilah perintah yang utama dan terutama kata Yesus bang ditanya sama ahli Taurat itu Esa itu Esa satu terus kesat itu kan gak titik iya saya akan baca bang jangan susah jadi yang hukum yang paling utama dan terutama pertama sekali mengasihi Tuhan Allah mengenal dia yang Esa ya ini dengarlah orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa kasihilah Tuhan Allah-Mu ya dengan segenap hatimu dengan segenap kekuatanmu jiwamu dan segenap kekuatanmu hukum yang kedua baru mengasihi sama manusia namun ironismenya bang ini sekali lagi coba bang kalau kita menggunakan data ya yang bukan imani sejak andai saja ada satu sejarah orang Arab pernah menjajah Asia Indonesia dan Malaysia mungkin hancur Islam itu ya jadi ini bukti bahawa kasih itu berlaku ini juga tidak diakui sama teman-teman Kristian padahal yang ternyata yang menjajah Asia ini adalah orang Portugis Belanda Kristen namun yang berlaku kemudian selugan kasih 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 dan kasih namun sekarang saya bertanya coba tolong tunjuk kasih apa di dalam Kristen yang tidak ada di Islam coba coba bang pindar kasih apa kira-kira dalam Kristen yang tidak ada di Islam ayo kita cari datanya yuk bareng-bareng sebentar bang aku dulu tentang tentang penjajahan sebenarnya lebih lebih diadab dan lebih jahat penjajahan secara ideologi penjajahan secara peradaban kalau Belanda kalau Portugis menjajah mereka masih bangun sekolah mereka masih memanusiakan manusia dan setahu saya sejarahnya Belanda itu datang hanya berdagang lalu bekerjasama dengan para sultan-sultan lalu sultan meminta kepada Belanda tolong kalahkan yang disana aku kasih kau tanah disini ternyata sesudah dibantu gak dikasih tanahnya akhirnya dihantam nah penjajahan penjajahan dari Islam apa tahun 70-an bang bahkan 80 dari ujung Jawa Barat Jawa Barat lebih sampai Jawa Timur itu masih banyak bang pakai belangkon pakai baju-baju adat sekarang semua sudah pakaian pakaian Arab dulu di Sunda masih banyak nama Asep nama-nama Sunda sekarang sudah Amir kita banyak dijajah semua kalau abang mau tahu dulunya kita biasa dengan bahasa sampur rasun sekarang sudah hilang itu bahkan dipelesetkan sampur rasun itulah penjajahan peradaban penjajahan ideologi dan lebih sadis lagi itu kalau untuk penjajahan nah kasih yang abang tanya kasih apa kasih kasih tambah ya gimana bang ketika kamu bilang penjajahan dan penjajahan saya sudah bilang bang itu tidak ada ditulis di buku sejarah namun sekarang ayo kita ketik bareng-bareng google siapakah yang menjajah asia coba saya tidak bilang menanyakan ini islam atau christian ini saya google ya ini yang keluar kemudian apa arab kalau 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 sejak ada satu sejarah pernah menuliskan negara islam atau orang yang mayoritas islam menyerang kita-kita ini karena di islam tidak ada slogan kasih 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 maka hancur orang islam itu yang tidak ada saja boleh diadakan yang tidak ada ayat boleh menjadi ada ayat yang tidak ada fakta boleh menjadi ada fakta itu karena mohon maaf bang visna itu saya sudah bilang sudah telanjur makanya kata mengizet telanjur bahasa ya sudah mandi sekali namun tidak boleh dibuktikan itu dengan data ketika saya buka google pertama saja yang keluar british bukan arab karena arab itu apa agama islam itu diberikan kepada satu orang tokoh yang diimani bahkan para ilmuwan mengakui kerasulan rasulullah muhammad itu adalah pemberi rahmat kepada sekalian alam semesta ketika kasih 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 tadi ditanya manakah kasihnya aku diutus hanya kepada domba domba yang hilang dari umat israel matius 15 24 matius 15 26 kamu bukan orang yahudi tidak pantas aku menolongmu tidak pantas seorang anak diberikan rutin lalu melimparkannya kepada anjing kisah rasul 16 6 7 mereka hendak melintasi tanah figriah dan kutah yudia tetapi ruh yesus tidak membenarkan mereka memberitakan injil di asia matius 10 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 9 10 10 10 11 12 12 15 yang jawab yesus tolong di zoom saya ada kata-kata yang mengganjal di hati mau ditanyakan nah itu itu kata pertama akan jawab Yesus itu Matius 15.24 jawab Yesus aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Matius Israel itu kalau Yesus itu ini apa penulisnya yang lupa mengubah saya enggak tahu itu kalau Yesus Tuhan itu jawab itu biasanya firman firman Yesus itu apa lupa diubah atau macam mana itu kalau memang Yesus Tuhan masa Yesus disamakan sama manusia biasa jawab Yesus kan enggak etis maksudnya enggak sopan bukan jawab Tuhan ya seharusnya itu firman nah ya Assalamualaikum Bang Darman firman Yesus kan Bang Darman Assalamualaikum ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini hidup adil ini Assalamualaikum atau kekerjaan ini Bang saya Christian oh bagus bagus ada tiga orang Christian di atas ya silahkan silahkan saya ingin bertanya tolong digelaskan itu apa penulisnya yang geliru atau macam mana oh itu seperti itu Bang tidak ada yang diubah di sana sama dengan apa umurnya sudah dek baik dayat saya mau nanya sama ini mengatakan penjajahan berapa sudah umur tidak ada yang mengatakan penjajahan enak Bang di Indonesia ini sakitnya diseret-ceret orang tua kami ada sampai dibunuh kekayaannya di barat keluar bagaimana negara kita ini 350 tahun dijajah Belanda belum lagi Jepang tiga tahun setengah kita berapa belum ada 100 tahun umur negara kita jangan mengada-ngada Islam itu ada aturannya kalau Indonesia dijajah kalau Indonesia dijajah itu sejak Indonesia didirikan Bang tahun 1945 sebelum 1945 Indonesia belum ada kerajaan-kerajaan Bang itu Indonesia disatukan ya bayangkan kalau berpecah-pecah mau kita seperti negara lain berpecah-pecah negara kecil gampang dihantam musuh itulah menyatukan negara republik daripada kerajaan ini tahukah bahasa kecil diinjak-injak bahasa besar mau seperti itu kuat ekonomi tapi tantaramu gampang diruntuhkan mau seperti Israel Palestina mau seperti itu kamu warisan mana pakai jas dikuburkan saya tanya kamu apakah Yesus seperti itu benar keajaran kasih di di tauratmu di bibelmu baca Matius 10-34 aku datang di buka bumi aku datang bukan untuk membawa damai tapi berpedang banyak di kitabmu itu ajaran kasih mana suruh membunuh anak kecil laki-laki per bulan mana jangan mengatakan ajaran kasih ajaran kasih bisa aku jelasin bisa aku jelasin kalau mendapat kasih sayang Allah bohong tidak ada penolong bagimu bisa aku jelasin dosa dapat diampuni Allah bila mana Tuhan yang benar maha pengampunan dalam Allah satu satu esensi di Yesus tidak ada dipunya Yesus apakah Yesus maha besar apakah Yesus maha mengetahui apakah Yesus maha pencipta kenapa kamu comot-comot semua nama-nama ini hafzim ke Yesus yahweh ke Yesus elohim ke Yesus karena kamu mau mencocokkan di kejadian satu Allah menciptakan lagi dan bumi karena tidak ada namanya Yesus Yesus menciptakan lagi ini ini Paulus menghapus seluruh hukum taurat tidak usah melawan kami muslim ini apa antara ajaran Paulus dengan Yesus silahkan makasih oke pertama bang saya disini bukan melawan muslim ini kan ruang diskusi dan saya dinaikkan dan santun juga hostnya yang melayani berarti emang ruang diskusi kedua Indonesia ada sejak tahun 1945 sebelum 1945 Indonesia itu kerajaan-kerajaan harusnya kalau bukan karena Pancasila harusnya ada negara Sunda ada negara Jawa ada negara Batak dan semua ini negara tapi karena Pancasila mengakomodir semua kepentingan bangsa-bangsa tadi akhirnya raja-raja tadi mau bersatu yaudah kalau emang Pancasila tapi sekarang kita dijajah Pancasila malah mau diganti apakah Pancasila itu suku itu adalah negara apakah suku itu adalah negara bukan seperti itu namanya negara kamu harus baik-baik ngomong saya dengar kamu tadi dari bawah seolah-olah kita Indonesia ini menjajah bangsanya sendiri kenapa kalau berubah peradaban manusia ini kami umat Islam ya cukup menutup aurat kami ya karena dalam Islam ada cara menutup aurat perempuan dan cara menutup aurat laki-laki pakaian apapun bentuknya tidak menjadi masalah iya bang halo kayaknya kita ada yang tidak komplik paradigma disini jadi yang kedua bahwa kasih itu yang membunuh yang abang sebutkan tadi hukum taurat ada tertulis hukum taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes yang bunuh-bunuhan tadi sampai zaman Yohanes dari zaman Yohanes sampai akhir zaman hukum kasih nah yang abang sebutkan tadi itu perumpamaan bang yang di perjanjian baru jadi hukum kasih itu apa hukum kasih walaupun walaupun abang gak ngasih saya kue aku terus ngasih kue aku tetap mengasihimu begitu bang yang disebutkan dengan agape itulah hukum kasih buktinya terbukti anda menghapus hukum taurat menuruti Paulus ya bukankah ini perjanjian para nabi terdahulu mula Ibrahim Musa Yesus disunat pada berapa 8 hari apa dia korbankan burung darah 2 ekor burung jantan kalau memang ini nanti dulu Yesus diserahkan kepada Tuhan di baik suci kalau Yesus Tuhan apakah Tuhan diserahkan kepada Tuhan jeruk makan jeruk seperti itu nah itu tentang keberadaan ke jadi gini ke bagaimanaan Tuhan jadi begini sebenarnya gini ya saya sudah ini kan di depan ini kan data ini ya saya tahu nanti kamu bercerita bang tapi saya tidak suka bercerita kalau saya gini kalaulah memang kasih itu berlaku kepada Kristen dan pada zaman itu Kristen yang sedang memerintah Indonesia kalau memang ayat dari Yesus itu Matthew 10 34 itu metafora yang berlaku kemudian ditampar pipi kirimu berikan pipi kananmu diminta bajumu berikan juga jubamu pertama maka sekarang Indonesia mayoritasnya Kristen karena apa yang menjejak adalah Kristen dan selama dijajak itu sesuai dengan apa yang bang Darman utarakan bahkan ini yang mereka yang mempertahankan Indonesia yang bermati-matian melawan Portugis Belanda yang lahir kemudian Alhamdulillah bukan Kristen tapi Islam mana mungkin bang seorang general perang udah deh kau timbak saja saya kau timbak saya dua kali saya kasih senjata saya ditampar pipi kirimu berikan pipi kananmu ketika diminta baju kuah biar saya telanjang kau ambillah ini kan ajaran Kristen sebab itu kamu ditanya apa sih ajaran kasih di Kristen itu yang tidak ada di Islam ayo kita buka data yuk Al-Quran dengan Bible ayo mau buka data siapa yang diajarkan kasih kalau kamu bilang itu menurut kamu bilang tadi Matius 10 itu tiba-tiba mitafora dan itu memang begitu bang bang Vinda saya tidak menyalahkan kamu karena ada lagu saya begini kalau cinta sudah melekat ai kucing rasa coklat telanjur bahasa ya sudah menjelaskan bukan itu cuma ayatnya ya kalau ini kamu pakai begitu menjajah apakah kamu pakai luka 1927 ya tetapi semua musuhku seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depanku satu baca semua 153 baca semua 153 jadi sekarang kepada orang aman tumpalah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya bunuhlah semuanya laki-laki maupun perempuan kanak-kanak maupun menyusui lembu maupun domba atau maupun keretain bagaimana kalau anda ini memunculkan begitu anda berjajah bisa dijawab halo apakah kamu berdali lagi seolah kata metapora istilah tidak jujur anda namanya itu menafsirkan suatu tafsir tidak boleh jauh daripada kontes akhirnya daripada bahasa kitab itu oke saya belum siap sebenarnya bang darman ini saya host yang sedang bicara tadi ya saya mau nanti ke situ namun santai sejak karena kita masih minimal mengutarakan sesuatu terpulanglah kepada mereka karena memang itulah lagu saya bang karena menggizet bilangnya sudah telanjur bahasa ya sudah mandi sekali ada lagu kalau disapa gini kalau tiada rautan akan berguna juga kalau tiada Tuhan ya manusia pun jadilah nah ini kalau memang itu yang saya teruskan tadi ya kalau memang kasih kasih dan kasih itu berlaku kepada kristian pertama negara-negara kita ini mayoritas sudah kristian namun fakta di lapangan kemudian negara yang dijajak oleh orang kristian ini merdeka karena Allahuakbar bukan haleluya namun sekarang bila dimerdekakan oleh orang islam maka orang-orang kristian menumpang turut bernong di bawahnya bersurak-surak berhaleluya dan mereka selalu memperiming bahwa islam yang menjajak sesama mereka ini di depan mata ini bang siapa itu portugis jadi saya tidak menyalahkan kamu namun mungkin kamu tidak paham dengan kumal ini kumal al-hidayah bukan seperti kumal yang lain ini kenapa saya naikkan sampai 3 kristian karena saya dari kristian dulu dan saya mencari-cari pendeta yang paling tinggi otoritasnya yang tidak mengajarkan doktrin lagi seperti yang diajarkan sama saya untuk head to head dengan data begitu bang jadi ketika kamu bernerasi sesuatu yang saya sudah tahu kenapa saya tidak bertanya kepada kristian karena memang kalau saya tanya itu pasti tidak ada dalilnya karena dari kejadian sampai wahyu bang itu mau tanya ayat sama saya berapa saya tutup ini komputer ya ini coba tanya dalil ke saya bang minimal tanya dua lah saya tanya kamu satu dalil saja ini membuktikan bahwa saya itu masuk Islam karena saya membaca babel karena babel itu bukan ajaran dari Yesus kristian itu bang kristian itu bukan ajaran dari Yesus halo bisa saya bertanya ke hos silahkan silahkan Allah itu jabatan atau pribadi tidak ada pribadinya kalau dalam Islam Allah itu jabatan sebagai Tuhan tidak ada pribadi bahkan jabatan tidak boleh dicucukkan dengan Allah itulah yang Esa betul jadi sekarang mau tanyanya tentang apa ada pribadinya ya itu saya memastikan apakah Allah itu Esa apakah Allah itu ehat dalam bahasa Ibrani dalam bahasa Indonesia satu tunggal itu itu gelar gelar jabatan atau nama pribadi proper name itu dulu satu paham tentang nama nama dari gelar jadi Esa saya mau tanya dulu apa beda Tuhan dengan Allah apa bedanya kamu disini ini mau debat gusir atau kamu mau diskusi kamu baru kamu naik sudah kejang kejang sudah kemasukan roh kudus kamu ini sekarang jangan lari dulu tentang Esa dulu ini Kumal bukan tempat untuk berdebat saya jelaskan tentang Esa Esa itu bahasa Melayu sekarang Ahad dan Ehad karena itu kesamaan bahasa semetik nama pribadi saya mau tanya Esa itu jabatan atau pribadi itu aja jawab dulu kalau pribadi berarti itu kita tidak menghormati nama Tuhan nama Allah Allah itu bukan pribadi bukan seperti Yesus dengan Allah bukan pribadi bang ini jawaban ini jawaban ini jawaban saya bayangkan sekarang oke sekarang saya tanya sama mu ulang karena saya sudah jawab Allah itu bukan pribadi bisa gak itu jangan jangan ngeles itu aja yang sederhana kamu dibuas aja dulu kamu dibuas aja dulu oke jadi ini kumal ini tempat diskusi ya sebenarnya kristian ini mengatakan Esa itu adalah pribadi dan kesatuan karena apa memang manusia itu jadi Tuhan di mereka sementara Allah ini tidak boleh dicucokkan dengan pribadi pribadi itu adalah makhluk ciptaan Tuhan apakah itu kurang jelas sekarang saya mau tanya sama Anda silahkan kamu naik balik coba jawab saya Esa itu menurut kamu apa apakah pribadi atau kesatuan dari tiga coba mana tadi itu orang naikkan aja coba bang naikkan aja naikkan aja